Oke, halo, kak Ayu, hai Johan, jadi kita tungguin aja ya untuk orang-orang lain ikut dulu baru kita mulai. Ya, sip, boleh-boleh. Kita sambil ngobrol-ngobrol dikit juga boleh. Oke, boleh. Ya, sebelumnya, halo semuanya, nama saya Johan Ruth Carol, aku adalah moderator hari ini. Untuk kak Ayu, silakan diperkenalkan dirinya. Iya, nama aku Azalea Eningtias, tapi biasa panggilnya Ayu sebagai co-founder dan CEO dari Duanyam. So, senang banget bisa sharing-sharing hari ini, bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Johan juga, sama semua participant before you turn 25. Ya, kayaknya bakal seru deh nih pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanyain sama Johan. Pastinya, pastinya seru. Jadi, kalian jangan leave dulu nih, kita belum mulai nih. Jadi, tunggu dulu bentar lagi sampai berapa orang lagi, baru kita bisa mulai diskusi kita. Nah, pastinya seru. Pasti banyak yang bisa dipelajarin, banyak ya insightful knowledge. Kira-kira rencananya kita, topiknya ngobrol tentang apa nih Johan hari ini? Nah, hari ini nih kita ngomongin tentang independent women. Tentang bagaimana kita bisa balance education, career, sama personal life kita. Jadi, ya walaupun titelnya independent women, tapi ya bisa diaplikasikan orangnya independent men juga sih. Tapi ya, karena kita women, ya independent women. Oke, sip-sip-sip. Kita bisa mulai? Kita mulai aja? Boleh, boleh. Oke, kita mulai dulu ya. Mungkin bisa dikasih tau deh, your life sekarang kayak gimana sih? Education, apa, personal life dulu deh. Sekarang personal life-nya gimana, karirnya, lagi ngapain gitu, sehari-hari ini? Ya, ya aku personal life, aku sudah menikah, jadi sekarang tinggal sama suami. Terus, karena lagi self-quarantine, ya basically di, udah mulai sih ada balik ke kantor juga sekarang nih masa PSBB. Tapi paling seminggu sekali atau dua kali aja. Jadi, mostly di rumah, kerja dari rumah, terus lebih banyak spend quality time juga jadinya sama keluarga. So, ada silver lining juga dari kejadian wabah coronavirus ini ya gitu. Karena biasanya sibuk, biasanya saling sibuk sendiri kan gitu. Kalau kerjaan, ya aku masih sebagai co-founder dan CEO dari Duanyam. Jadi, 100% working hours-nya di Duanyam. Plus-plus tentunya, karena sebagai entrepreneur pasti banyak banget yang harus dipikirin juga. Di luar working hours kayak nggak bisa berhenti mikir sih, lagi ngapain aja terus keinget kalau ada ide baru gitu buat Duanyam. Oke, kita udah ngomongin Duanyam ya, jadi langsung aja deh ngomongin Duanyam tuh apa sih? Kerjanya apa? Impact-nya apa? Ya, so, ya basically Duanyam kita itu social enterprise dan kita menghubungkan pengrajin dengan pasar lewat sistem dan teknologi yang efektif dan mudah digunakan gitu. Saat ini Duanyam kita sudah bekerja dengan lebih dari 1.200 ibu-ibu penganyam yang ada di tiga provinsi di Indonesia. Paling besar itu di NTT, tepatnya di Flores, di Pulau Flores ada beberapa daerah di sana. Kemudian juga ada di Papua, sejak kita masuk di 2017. Dan yang paling baru ini sebenarnya baru di tahun 2020 kita kerjasama di Kalimantan Selatan, tepatnya di Hulu Sungai Utara gitu. Nah, Duanyam sendiri kita punya intinya tiga pilar, yaitu memberdayakan perempuan, mempromosikan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi, gimana caranya keterampilan menganyam yang sudah jadi tradisi turun-menurun, menggunakan sumber daya lokal, itu bisa kita tingkatkan lagi kualitas sama desainnya, terus kita hubungan ke pasar gitu. Jadi, lebih banyak klien kita itu sebenarnya banyak perusahaan, hotel juga, dan kemarin kita juga salah satu milestone besar yang kita banggakan juga, kita itu ikut menjadi official merchandiser Asian Games 2018. Satu-satunya yang basis produknya dari kerajinan gitu. Wow, keren juga ya. Dari Anyam aja bisa impactnya sebesar itu, dan bisa sampai tiga provinsi ya. Iya. Jadi, proses untuk discover ini, social enterprise ini, gimana gitu journey-nya? Untuk ya mungkin dari idenya, atau ya mungkin ups and downs-nya juga bisa dikasih tahu? Ya, sebenarnya sih kita awalnya banget nih, ini kan kebetulan yang ikutan banyak kan mungkin yang masih sekitar ya kuliah gitu ya, karena kan before 25 mungkin. Before 25. Ya, baru mulai kuliah, atau kayak mungkin juga baru selesai kuliah. Nah, sebenarnya kalau ide 2 Anyam itu sendiri mulai ditemukan, atau dibahas itu waktu aku lagi S2. Jadi, waktu lagi S2, terus menemukan konsep... Tahun berapa tuh S2? Waduh, ini pakai ada tahunnya. Tahu dong umurnya sih. Kelihatannya muda, tapi udah nggak muda ya. So, basically ya itu waktu itu lagi 2000, pertama kali banget sebenarnya itu 2012 gitu. Jadi, di 2012 itu kan aku lagi mengambil S2 di Amerika, sebenarnya public health S2-nya gitu. Nah, cuma dari waktu itu sempat kayak mempelajari tentang konsep social enterprise. Jadi kan aku waktu itu S2-nya di Harvard School of Public Health, terus aku juga sempat mengikuti program kerjasama antara School of Public Health dengan business school gitu. Nah, jadi itu khusus untuk ada proyek tentang social enterprise, dan kita sampai juga sempat field study-nya itu ke Kamboja waktu itu untuk menjadi konsultan buat social enterprise di Kamboja gitu. Nah, terus dari ide awal itu, basically aku ngobrol sama teman-teman SMA. Jadi, sebenarnya dulu SMA-nya by the way dari sekolah, all girls school gitu, semuanya sekolah cewek-cewek semua gitu kan di Santa Ursula. Jadi, kita lumayan pertemanannya sangat dekat. Nah, jadi walaupun semua pada kuliah ke tempat beda-beda, satu co-founder aku tuh sebenarnya ke Jepang, kemudian satu lagi tuh ke Australia gitu, di Melbourne University. Nah, tapi kita dan beberapa teman-teman yang lain waktu itu di awal ya, sebenarnya nggak hanya bertiga aja, bertujuh kita di awal. Nah, itu sering ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan aku juga baru belajar konsep social enterprise, terus kayak ngobrol, eh, social enterprise tuh kayak gini loh, gimana kita bisa memecahkan masalah sosial, tapi dengan cara-cara bisnis, sehingga akhirnya lebih sustainable. Nah, kebetulan satu partner aku, Hana itu dia sedang kerja di NGO di Flores. Nah, jadi dia background-nya NGO, sementara partner aku yang satu lagi, Melia, dia itu kerjanya pure business. Jadi, kayak ada real estate, property, marketing gitu. Jadi, satu tuh bisnis banget, satu sebenarnya non-profit banget gitu. Sementara aku tadinya lebih dari jalur akademisi, gitu kan, waktu lagi S2, tapi mendengar social enterprise ini loh, kok gimana cara kita bisa gabungin ini gitu. Dan punya dampak yang lebih cepat bisa dilihat. Nah, yaudah sih, kita tuker-tukeran ide, dan sebenarnya awalnya banget tuh ada, ini sih, ada lomba pertama kali banget yang kita ikut tuh namanya Harvard's President Challenge gitu. Jadi, kayak kita iseng aja ikut, tapi tuh kacau balau sih sebenarnya apa yang diisi dan segala macam tuh nggak oke sebenarnya idenya. Bahkan di 2012 idenya tuh agak beda, karena kita sentet ngomongin micro insurance dan sebagainya. Nah, tapi di... Sebelum continue, dari mana mau ngambilnya tuh anyem gitu? Kan bisa apapun gitu, social enterprise bisa apa aja gitu. Tapi kenapa anyem gitu? Oke, nah jadi awal mulanya gimana ya, kayak karena background-nya aku public health, jadi sebenarnya kita tuh ngeliatnya lebih dari masalah kesehatan. Jadi, masalah nutrisi sama kesehatan ibu dan anak gitu. Karena terutama di Indonesia itu, ya angka anak kurang gizi, stunting itu besar banget. Satu dari tiga anak kurang gizi, coba. Nah, itu kan sangat mempengaruhi perkembangan potensi otak ke depannya, dan akhirnya masa depannya, dan ya akhirnya terjadilah kayak intergenerational. Terus, nah dari situ sih, kita ngeliat gimana sih caranya yang pas untuk bisa membantu menangani masalah gizi dan kesehatan ibu dan anak gitu, lewat pendekatan bisnis. Akhirnya, makanya tadi sempat bilang di awal banget, bahkan ide-nya macam-macam. Bahkan kayak, oh kita harus bikin asuransi nih. Kayak ibu-ibunya misalnya iuran seribu aja per bulan atau apa, jadi mereka bisa dapet benefit waktu melahirkan dan sebagainya. Cuma, akhirnya kita sadar bahwa masalahnya sosial ekonomi. Karena, kalaupun disuruh iuran seribu per bulan, actually belum tentu semuanya tuh punya uang tunai. Karena mereka di desa itu kayak sebenarnya mostly rely on subsistent agriculture atau apa yang mereka tanam di ladangnya, itu yang mereka makan. Nah, jadi kalau lagi musim kemarau, bahkan sebenarnya uang tunai aja tuh susah banget. Nah, itu salah satu reason-nya yang kita temukan. Ya, tapi yang jelas kita punya hipotesis, kira-kira kenapa ya gitu. Kemudian kita juga sempat ke sana, tahun 2013, kita semua rame-rame tuh berlima, berenam pergi ke Flores, terus kita ngomong langsung sama ibu-ibunya, sama kayak bidan, tenaga kesehatan, sama segala macam, untuk memetakan apa sih akar permasalahannya. Nah, ujungnya ternyata sosial ekonomi kan. Satu, nggak punya akses uang tunai, gitu. Jadi nggak bisa beli makanan bergizi, nggak bisa ke puskesmas untuk check up kehamilan atau saat melahirkan, gitu. Kemudian juga yang kita lihat berikutnya, ya kerjanya hanya di ladang. Dan itu kerja keras, sehingga gizinya kurang, kerjanya keras, akhirnya ibunya pun kurang gizi. Ibunya kurang gizi, anaknya kurang gizi juga, gitu. Nah, yang ketiga, suara perempuan dalam keluarga ini masih kurang didengar. Jadi, keputusan untuk kayak misalnya, oh, saya mau melahirkannya di rumah sakit, nggak mau di rumah sama dukun, gitu. Nah, itu tuh harus dengerin suara-suara dari kepala rumah tangga laki-laki. Nah, jadi dari tiga ini, kita melihat, wah, ini kayak kita harus masukin dari Women Economic Empowerment, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Nah, saat kita udah mulai ke arah situ, nih. Jadi, by the way, kita ikut lomba yang Harvard's Presidential Challenge itu dua kali, gitu. Pertama, 2012 dengan ide insurance yang kayak, ah, yaudah, nggak tahu. Dan belum sempat ngetes idenya langsung dengan ibu-ibu dan komunitasnya. Nah, yang tahun kedua, itu kita kayak, oke, ini harus digarap lebih benar nih. Kita harus actually ngobrol, dan segala macem. Waktu itu, partner aku, Hana, sih, yang udah di Flores, yang pertama kali banget ngobrol sama ibu-ibunya, dan segala macem. Nah, dari situ sih, basically, kita ngeliat, oke, kalau mau ekonomi perempuan, apa yang bisa kita angkat? Dan ternyata ada anyaman. Karena tadi ya, itu udah tradisi, kalau kita ke dapur rumahnya tuh, semua barang-barang dari anyaman. Jadi, kayak, sebenarnya itu udah tradisi turun-menurun, gitu. Cuma, mereka nggak tahu bahwa ada nilai ekonomi. Karena dibuat untuk dipakai sendiri, gitu. Atau bahkan kayak kadang ada tetangga, eh, misalnya anak saya mau nikah, ah, saya butuh nih kayak keranjang yang cantik buat kayak ngasih hadiah. Kamu tolong dong, anyamin saya, nanti saya bayarnya pake gula, atau pake kopi, gitu. Nah, jadi, di situ produknya bagus banget, tapi nilai ekonominya tuh belum ter-translate, gitu. Apalagi kan beda ya, misalnya kayak di Bali, gitu. Banyak pengrajin Bali atau Jawa. Banyak pengrajin yang udah pakmur, karena mereka deket aksesnya ke pasar, gitu. Jadi, bisa mengikuti tren, bisa tahu kualitas yang dimauin. Nah, kalau yang di, terutama kita masuk pertama flores timur, itu belum, gitu. Belum turism dan segala macem, belum nyampe ke situ, gitu kan, waktu itu pertama kali. Yaudah, dari situ kita lihat, wah, ini di satu sisi masalahnya, kita butuh memberdayakan perempuan secara ekonomi. Di satu sisi ada tradisi anyaman yang sebenarnya bagus banget dan potensial, tapi belum digarap. Nah, itu sih, kita menggabungkan itu menjadi satu, dan itu awal konsepnya doanya. Gitu. Oke, wow. Wow, itu jauh lebih dalam dari service level ya, kalau misalnya, misalnya lihat Instagram-nya Duanyam itu kayak, oh, cuma bikin-bikin craft doang, atau kayak fashionable item, tapi ternyata lebih dalam ya, bisa impact women empowerment dan ekonomi juga ya. Benar, 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 benar. Wow, itu, wow. Jadi, kan ini apa ya, tadi udah dibilang, kamu tuh ikut S2-nya tuh sebenarnya tentang public health ya, di Harvard. Benar. Iya, betul-betul. Yaitu sekolah Ivy League, dan sekolah yang gak gampang untuk masuk, dan prestigious banget deh, kalau misalnya udah ngomong kata Harvard, pasti semua orang kayak, oh, gila nih orang, pasti pinter banget atau apa gitu. udah, pokoknya udah positive connotation, udah top lah Harvard ya. Tapi, apa ya, Anyam itu, Duanyam ini gak entirely menggunakan skillset yang didapatkan dari Harvard Public School ini kan ya. Agak menggeser ke sana gitu. Apa ya, gak semua skillset yang dari Harvard ini kan digunakan di social enterprise ini kan ya. Jadi, apa ya, jadi, udah melewati masa itu, menurut Kayu, itu, apa ya, necessary gak, itu diperlukan gak untuk wanita, untuk meneruskan edukasinya sampai level tertinggi, top yang seperti Ivy League ini, yang Harvard ini? Pertanyaannya panjang juga ya, banyak jawabannya. Iya, tapi, apa ya? Iya, cuma menurut aku sih, sebenarnya yang paling penting dari semuanya, kayak, pendidikan, education, yang paling penting dari semuanya itu adalah, kita belajar, gimana caranya belajar. Itu menurut aku yang paling penting. karena, kayak, kalau kita ada pengetahuan baru, kayak, sebenarnya kalau istilah sekarang yang lebih sering dipakai, critical thinking ya. Jadi, kalau misalnya kita melihat sesuatu hal, gimana cara kita bisa, menganalisa lebih dalam, mempertanyakan lebih dalam, kalau ada hal baru, gimana cara kita bisa cepat memahaminya gitu. Sebenarnya paling pentingnya adalah tadi sih, kita belajar, gimana caranya belajar. Jadi, nantinya, kerja di bidang manapun, sebenarnya itu bisa diaplikasikan gitu ya. Dan, tadi, pertanyaan lain juga soal, apakah perempuan mungkin, kayak, sebenarnya perlu nggak sih, kayak sekolah tinggi-tinggi banget, dan sebagainya. Menurut aku itu, balik lagi ke, ini ya, ke individu masing-masing sebenarnya. Apa jalur yang paling tepat? Apakah itu kayak S1, apakah mau S2, mau S3, mau bisnis school, mau sekolah terus, mau nggak sekolah, bahkan, tapi, yang paling penting, sebenarnya menurut aku, seorang perempuan itu, ya tadi ya, perlu punya keinginan untuk terus belajar. Dan, kenapa? Karena, sebenarnya, apalagi sebagai perempuan, nanti kalau kita menjadi ibu gitu kan, kita adalah sebenarnya pengajar pertama, untuk keluarga kita sendiri gitu. Nah, jadi, kalau si ibunya aja nggak, mau belajar hal baru, lewat manapun caranya, gimana caranya kita mau mengajarkan keluarga kita untuk belajar, untuk anak-anak kita belajar, yang generasi penerusnya belajar gitu. Itu sebenarnya yang paling penting. Tapi, apakah perlu apa nggak? Menurut aku, ya itu tergantung dari situasi masing-masing orang sih. Karena, bukan berarti misalnya, kayak, di duanya maja, aku kan belajar membuat bisnis gitu. Kayak, tapi aku tidak pernah MBA gitu kan. Sebenarnya belajar di public health beda. Tapi, aku harus belajar gimana sih caranya, kayak, finance accounting, yang sebenarnya sampai sekarang masih suka garuk-garuk kepala, aduh pusing gitu. Cuma yaudah, kayak harus, harus tahu, dan harus bisa, harus belajar gitu. Jadi, aku pelajarin itu gitu. Jadi, bukan berarti misalnya mereka yang, let's say kayak, punya S2 bisnis MBA, versus mereka yang abis S1 langsung berbisnis, itu kan kita nggak bisa bilang satu, pasti lebih baik dari yang lain. Itu tergantung dari individunya sendiri, dari setiap pengalaman dan kesempatan mereka untuk belajar, mereka mengambil kesempatan itu untuk belajar nggak gitu. Kalau yang ikut MBA, tapi juga males-malesan, cuma kayak, oh udah keterima MBA di sekolah bagus gitu. Tapi terus, kayak tiap hari kayak main-main doang, sama aja apa bedanya gitu. Sementara yang sebenarnya nggak MBA, tapi setiap hari ada, tadi ya ada kesempatan untuk belajar hal baru, kayak, oh ini ada accounting, oh ini ada gimana caranya networking, oh ini ada gimana caranya pitching, nah orangnya actively mau belajar, itu sebenarnya sama aja gitu sih menurut aku. Dan kalau ngasih contoh yang paling ekstrim, yang berasa banget, bahkan kayak Duanyam kan kita kerjasama dengan ibu-ibu pengrajin di desa-desa ya, itu banyak loh kayak ibu-ibu kita yang cuma lulusan SD gitu. Dan kayak, dan kita di Duanyam sendiri juga kita selalu, karena konsepnya empower, kita selalu memberikan kesempatan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk maju gitu, terlepas dari backgroundnya apa gitu. Ada kayak, kita sebutnya field facilitator, field facilitator atau field agent kita, yang kayak, ada yang udah lulus S1 loh, ada yang udah lulus S1, ada yang beneran cuma lulusan SD gitu. Tapi dua-duanya dapet kesempatan yang sama, kayak belajar, mulai dari kayak belajar gimana pakai WhatsApp, untuk ngobrol. Terus bahkan belajar komputer, belajar Inggris, dan terakhir belajar pakai aplikasi, untuk mencatat kayak, sistem supply chain-nya Duanyam tuh udah pakai aplikasi gitu. Nah jadi, si ibu-ibu yang lulus SD, yang baru 3-4 bulan belajar WhatsApp pun bisa gitu, belajar aplikasi. Jadi, menurut aku, sebenarnya degree-nya itu tidak sepenting kemauan kita untuk belajar. Karena sebenarnya kita bisa belajar dari mana aja. Dan perlu apa enggak, perlu banget buat perempuan. Karena tadi ya, kita adalah pengajar dari keluarga kecil kita nanti, pengajar dari generasi berikutnya. Gitu. Oke. Wow. Untuk sekarang ada vision atau dream yang mau dicapai enggak? Ada big goal gitu, untuk Duanyam atau even personal life atau even career. Ada enggak? Sebenarnya dari, dari aku personal sendiri, dan aku juga ngerasa ini visi yang sama, yang dirasakan sama teman-teman pendiri, co-founder Duanyam, dan bahkan juga tim-tim Duanyam yang sudah gabung cukup lama ya. Kita tuh, kalau dari aku juga itu personal, aku ngerasa sangat beruntung gitu ya, punya dalam artian juga punya privilege, tadi bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik gitu. Privilege dalam artian, bisa hidup dengan nyaman, enggak harus pusing mikirin, aduh besok makan apa gitu kan. Ya dalam hal, at least kita financially nyaman, dan kita punya akses ke pendidikan, akses kesehatan gitu. Jadi, we are all kayak privilege, dan yang sangat aku inginkan adalah bagaimana caranya kita bisa berbagi, setidaknya berbagi kesempatan, atau berbagi opportunity, berbagi kesempatan untuk orang-orang lain, kalau ada duanya perempuan lain gitu, untuk bisa mengangkat dirinya sendiri. Karena kadang-kadang kayak, yang dibutuhkan hanya kesempatan gitu. Sebenarnya mereka bisa nih, kayak belajar sendiri, berdua sendiri, tapi karena keadaan hidup dan sebagainya, mungkin kesempatan itu bahkan kayak, yang gak pernah ada di mereka gitu. Kalau gak punya internet, kalau gak punya pulsa, gak punya listrik, itu gimana gitu kan. Nah, jadi, konsep utamanya adalah, kita ingin memberikan kesempatan, supaya orang-orang tuh bisa, membantu dirinya sendiri, bisa mengusahakan sendiri, untuk mengangkat dirinya, keluar dari masalah yang dihadapi. Itu, itu yang paling utama. Nah, bagaimana kita menyalurkan vision besarnya itu, pertama kita mulai dari, di doanya di awal, kita mulai dari, mengajak ibu-ibu, tadi ya pengrajin di NTT, di Papua, di Kalimantan, untuk gabung, supaya mereka kalau mau berusaha, mereka bisa menjual hasil usahanya itu, dan dapat pendapatan untuk diri dan keluarganya. Nah, di sekarang, dua nyam itu kan udah, udah 5 tahun, kita masuk tahun ke-6, kita sekarang punya, kayak, goals atau milestone baru nih, dimana, dua nyam sudah belajar selama 5 tahun, gitu kan, ke belakang. Kita udah punya pengalaman, kita udah punya sistem, kita udah punya jaringan-jaringan klien, dan sebagainya. Gimana sih caranya, semua yang kita udah bangun, experience system network ini, bisa dibuka ke lebih banyak lagi, apakah itu social entrepreneur lain, apakah itu UKM, atau ya, social medium enterprise lain, apakah itu komunitas pengrajin lain, nah, gitu. Jadi, gimana caranya, semua yang sudah kita bangun selama 5 tahun itu, bisa di-amplify lagi, bisa, istilahnya scale up, bisa diperbesar, dengan dibagikan kepada komunitas, ataupun kayak anak muda lain, yang pengen bikin social enterprise, Jadi, mereka tuh gak mulai dari nol, kayak doanya sendiri, mereka mulai lagi sendiri dari nol, enggak, ini doanya udah bikin, saat mereka mulai, mereka gak harus mulai dari bawah, mereka bisa mulai dengan, mempelajari sistem-sistem, dan kayak, pembelajaran yang doanya. Itu sih yang kita lakukan. Jadi, sekarang kita bikin kayak, beberapa modul, untuk gimana caranya, menjadi craft entrepreneur, gimana menjadi social entrepreneur, dan kita juga punya sistem nantinya, kayak, bahkan mobile aplikasi, dan sebagainya, untuk memudahkan, menjalankan, bisnis kerajinan. Gitu. kan ini lumayan banyak ya, yang mau dikerjakan, dan mungkin sudah dikerjakan, susah gak, untuk balance, waktunya untuk, ya kan udah punya suami ya, pasti waktunya, agak, gimana ya, balance, balance your time. Ya, ya sebenernya kayak, dengan pasangan hidup gitu, dari awal banget, yang paling, menurut aku yang paling penting tuh, kayak punya satu, satu visi juga sih, satu arahan, kayak, kita sama-sama paham, kayak, mesti nantinya pengennya kayak gimana. Maksudnya, again, setiap orang punya, pilihan yang berbeda-beda, dan hal yang, gak ada yang salah, gak ada yang benar gitu. Nah, tapi, kalau misalnya buat aku, kalau tidak, misalnya tidak melakukan sesuatu, tidak tadi ya, mencapai visi itu, gimana caranya sih, bisa berbagi kesempatan, dan lain-lain. Kayaknya, tuh, nanti gak, gak fulfill gitu kan, karena itu part of the purpose gitu. Nah, jadi, dari awal, pasangan hidup aku, suami aku udah tau, kayak, oke, ini istrinya, kayak istilahnya yang disini, kayak, oh, ini kayak agak independent women gitu ya, maka mau berkarisnya segala macam. Nah, disitu sudah butuh kayak, ada saling pemahaman di awal. Nah, kayaknya sih, menurut aku, yang paling penting nomor satu tuh, komunikasi sih. Jadi, saling mengkomunikasikan gitu, kayak, oke, apakah misalnya dari, pembagian misalnya, pas, karena belum punya anak, mungkin beda lagi, pasti nanti lebih, lebih ribet lagi ya. Tapi, basically, sekarang kan tetap aja, gimana kayak, memanage, ya, rumah tangga gitu, dari hal-hal yang kecil, ke hal-hal yang besar, nah, itu kayak clear pembagiannya. Terus, aku juga make sure, oke, misalnya aku sudah komit, ini, ini trivial banget, tapi kayak contoh, oke, misalnya aku sudah komit, oke, pasti aku yang kayak, misalnya kayak, membereskan, kayak piring-piring, kayak makan, kita makan apa, dan segala macem gitu kan. Jadi, yaudah, walaupun aku lagi, di tengah-tengah, misalnya banyak meeting seharian, dan segala macem, make time for doing that gitu, atau disiapkan sebelumnya gitu. Tapi, misalnya memang, bener-bener gak bisa, at least itu dikomunikasikan dulu gitu. Eh, sorry banget, besok nih kayak, aku gak bisa-bisa gak bantuin, ngapain gitu. Jadi, yang paling penting komunikasi sih, tapi tetap, mem-make sure, satu tadi, mem-make sure, apa yang memang kita sudah menjadi komitmen, udah saling dibagi itu dilakukan. Terus, kedua, ya itu sih, saling-saling terbuka, dan saling sharing, sekarang lagi, kebutuhannya apa, sibuknya apa, kayak gitu. itu key-nya sih, supaya bisa, bisa, terus memupuk, hubungan, dan bisa jadi lebih, jadi lebih baik, sama-sama ke depan gitu. Oke, mungkin, gak dari suami, tapi, pernah gak dari, mungkin, keluarga besar, atau teman-teman deket, bilang kayak, ngapain sih susah-susah kerja, kan gak ada suami, bisa di rumah aja gitu, jadi ibu rumah tangga, ngapain nolongin, wanita-wanita disitu, kayak kita bisa, hidup enak lah, udah kayak tadi bilang, gak usah mikirin, besok makan apa, udah santai lah, bisa aja di rumah sendiri, jadi ibu rumah tangga, ngapain susah-susah. Jadi, pertanyaannya, kenapa sih, mau, ada keinginan, kuat, mau nolongin wanita-wanita lain, daripada, apa ya, cuma settling at home, bisa santai, ngapain susah-susah. Ya, mungkin tadi yang pertanyaan pertama, ya pasti ada lah ya, kalau dari keluarga yang lain, kalau paling gampang sebenarnya dari, misalnya dari, dari orang tua aku sendiri gitu kan, terutama dari, dari papa aku gitu, kayak, lumayan sih, aduh, itu ke Flores, jauh banget gitu, gimana di sana gitu kan, khawatir, nanti kamu di sana kayak, tinggalnya gimana, makannya gimana, bahaya gak gitu kan ya orang tua gitu, jadi, dari awal tuh selalu kayak gitu, tapi ya, karena kan aku udah balik, udah di, maksudnya gimana ya, udah di Amerika, udah sempet kerja juga setahun, terus balik ke sini, kayak, yaudah, meyakinkan bahwa, oke di sana tuh aman, nanti aku tinggalnya sama siapa, di mana, tempatnya kayak apa, segala macam, walaupun ada bagian-bagian yang aku sengaja tidak, misalnya mereka pengen, oh pengen dong dateng ngeliat tuh, aku sempat menunda-nunda, jadi orang tua aku baru dateng tuh, 2019 ke Flores, sebelumnya belum, karena kayak di sana masih susah banget, jadi aku kayak, oke nanti tunggu dulu, sampai udah, udah settled, ini duanya udah clear, baru kayak mereka dateng, dan mereka tahu itu udah, udah oke, dan udah aman gitu kan, udah ada kantor, udah apa segala macam, jadi, terus sih, jadi, jelas di awal, ada yang khawatir gitu kan, kalau orang tua aku langsung gitu, terus kalau misalnya, keluarga-keluarga besar yang lain sih kan, ya kayak gitu kan, eh ngapain sih gitu, susah-susah, udah lah gitu kan, udah suami kamu juga kayak, udah punya kerjaan, udah apa gitu, itu pasti banyak sih yang kayak gitu ya, dan, ya itu kembali ke tadi sih, kembali ke, kita ngerasa purpose-nya apa, dan kayak, karena kalau misalnya kita hanya settled, untuk ngikutin orang lain bilang apa, mungkin nanti juga kita jadi nggak, jadi nggak happy gitu sih, kayak bakal jadi nggak, jadi nggak happy, atau merasa kayak, kayak hampa gitu kan, kayak, aduh, kayak ini, jangan mau kan ini, tapi nggak bisa gitu, nah cuma, cuma, tapi jujur memang disitu ada sih, kayak bagian, kalau misalnya gitu ya, let's say lagi susah banget situasinya, misalnya kayak duanyam juga, lagi ada kesulitan finansial, dalam artian kayak, oh, ini ordernya, misalnya udah turun, tapi masih dibayar bulan depan, sementara kita kayak, harus bayar gaji dulu gitu, sorry, terus gimana nih, gitu kan, itu, atau kayak kesusahan-kesusahan lain lah, maksudnya namanya berbisnis gitu kan, ada waktu-waktu yang kayak, oh, udah mau menyerah, udahlah ini kita kayaknya, nggak bisa jalan lagi, kayak kita bangkrut deh, ini gimana, itu pasti ada sih, along the way gitu ya, terutama, misalnya di tahun ketiga tuh, salah satu tahun kita yang lumayan susah juga gitu, resource-nya sangat terbatas gitu, masalah, kayaknya ada aja gitu, nggak habis-habis gitu kan, ya itu pasti akan ada, kayak bahkan, ya tadi ya, karena orang-orang sering ngomong kayak gitu, jadi kayak dalam kepala kita juga berpikir ya, aduh, ini susah banget, ah yaudahlah kayak, nyerah aja tuh, aku juga masih bisa hidup gitu kan, itu pasti ada pemikiran seperti itu sih, tapi, balik lagi ke ini ya, gimana caranya, ya kita kembali menyadari bahwa, sebenarnya kita juga punya purpose tadi, yang membuat hidup kita lebih bermakna, lebih berwarna, dan kita memperjuangkan untuk purpose kita, itu tuh, sesuatu yang, susah saat dilakukan, tapi akan sangat fulfilling gitu, nah jadi, again, purpose-nya bisa beda-beda, maksudnya bukan berarti, ada mungkin perempuan yang memang purpose-nya kayak, untuk, bener-bener pure 100% untuk keluarga, untuk anaknya, and it's fine gitu, as long as memang itu adalah suatu, keputusan yang kita buat sendiri gitu, bukan karena, yaudah deh ngikutin orang lain gitu, yaudah deh karena, karena suami aku, atau yaudah deh karena kayak, keluarga aku, karena bapak ibu aku, nah itu, itu, keputusan yang bukan kita yang buat, itu nanti yang akan membuat kita gak, gak happy gitu, kayak, merasa terpaksa gitu, tapi as long as itu kita yang buat, dan kita, sudah tahu konsekuensinya, sudah mengkomunikasikan ke semua, ya keluarga dan significant others, ya, menurut aku, ya itu sih, yang justru akan membuat hidup kita, lebih bermakna gitu ya, dan lebih bahagia, gitu, oke, tadi sebut mention, doanya pernah ada kesulitan yang, seperti kesulitan finansial, atau apa yang lain, itu gimana caranya untuk overcome itu, daripada cuma menyerah aja, dan nyantai di rumah, gimana caranya itu? iya, pastinya, pastinya ada, tadi ya, kayak secara finansial, kadang secara tim juga, aduh, kayak misalnya, ada tim yang udah, kita cocok banget, tapi dia juga mau move on ke something else, atau mungkin, bahkan ada, ada kasus-kasus di lapangan dulu banget, gitu kan, yang, pernah bahkan, rumah nyimpen anyaman kita itu, yang temporary gitu, itu kayak sempat, dibakar orang, gitu, terus kita kayak, wah kenapa, kita salah apa, gitu, kok bisa sih, gitu, ujung-ujungnya, untungnya ternyata, bukan karena, pelakunya, bukan karena sebel sama duanyam, tapi sebel sama, pemilik rumah, yang kita, kita kerjasama, untuk bangun, penyimpanan, anyaman sementaranya ya, tapi, pasti kan ada kayak gitu ya, kayak naik, turun, atau, misalnya udah ada order gede, terus ternyata kita bikin, tapi kok, barangnya, ternyata musim hujan, gitu, terus barangnya berubah warna, jadi kuning, karena kehujanan, gitu, karena packingnya gak bagus, pertama-pertama, gitu kan, waduh ini gimana, udah susah-susah dapet order dari hotel, tapi ternyata barangnya reject, gitu, karena, karena cuaca yang kita gak tau sebelumnya, jadi, sebagai entrepreneur ya, pasti naik turun terus gitu ya, kayak, satu hari kayak happy, satu hari susah banget, gitu, nah saat yang lagi susah, terus susah lagi, terus susah lagi, gitu, happy-nya belum kelihatan-kelihatan, nah itu sih saat yang bener-bener, kayak, jadi berasa, aduh kayak, ini susah banget sih, gitu, kayak, apakah ini bisa, udahlah kali ya, nyerah aja, atau gimana, itu ada, ada poin-poin seperti itu, mungkin salah satunya yang di tahun ketiga, yang lumayan susah, gitu, karena itu, nomor satu, pasti, akan mengingat, itu ya, ibu-ibu kita ya, ibu-ibu yang, bekerja sama dengan kita, ibu-ibu yang, ya kayak, membayangkan mereka tuh, kayaknya, happy, tersenyum, gitu, seneng, kayak ada doanya, gitu kan, dan mereka tuh bahkan, struggle-nya lebih susah lagi dari kita, gitu, tapi mereka bisa terus, bertahan dan berjuang, gitu, buat keluarganya, dan mereka juga merasa, terbantu dan happy, jadi nomor satu, selalu mengingat, mengingat, itu sih, mengingat kembali ke, vision atau mimpinya tadi, dan, ya, translate-nya adalah mengingat, ibu-ibu kita, gitu, tapi, poin lain juga, di satu, di sisi lain, ini sebenarnya nyambung dengan belajar, tadi juga sih, kayak, di titik yang memang benar-benar susah itu, kita sempat berpikir, oke, kayak, kita, pertama kita gak mau menyerah, tanpa memastikan kita sudah mencoba segala hal, jadi kita sudah mencoba yang terbaik, segala hal, dan kalau misalnya, kita sudah melakukan itu semua, tapi ternyata memang gak bisa, at least kita tidak akan menyesal, dan mempertahankan, aduh seharusnya dulu kita gini, dulu kita gitu, jadi yang dilakukan adalah, waktu itu mungkin, sekitar, pertengahan 2017, atau kapan, nah itu, kita sempat bicara dan menentukan, oke, per akhir tahun, kita harus bisa mencapai ABCDE, gitu, ya secara finansial, ya secara program, ya secara bisnisnya, jadi ada banyak, target-target yang kita tentukan, di akhir tahun kita harus bisa mencapai, kalau misalnya kita tidak bisa mencapai itu, sama sekali, kayaknya memang ini gak bisa, dan kayak, kayak model kita, atau apa kita gak bisa, dan mungkin kita harus memikirkan, untuk another, six months, atau enam bulan lagi, jadi di tahun depannya, gimana caranya bisa, istilahnya face out, atau supaya ibu-ibu yang sudah terbiasa, pendapat, pendapatan dari duanyam, tuh gimana mereka lanjutnya, kalau duanyam gak ada, jadi kita bahkan udah memikirkan, seperti itu, gitu kan, tapi, ya dengan punya, co-founder, dan punya tim, kita saling mengingatkan, dan saling menguatkan, pokoknya, kita nyoba dulu, gitu, dan, ya ternyata, kita mencoba memberikan yang terbaik, semua yang kita bisa, gitu kan, dan akhirnya ternyata, hampir semua dari ABCDE, yang mau tercapai di akhir tahun, itu tercapai, gitu, dan itu, kayak di akhir tahun itu, juga kita yang, tadi ya dapet, ternyata kita terpilih, menjadi official merchandiser, Asian Games 2018, tahun berikutnya, tentunya, itu kan, kayak, wah ini, kita ngerasa, saat kita berusaha, sekuat tenaga, terus ternyata jalannya terbuka, kita ketemu orang-orang baik, yang terus mau support duanyam, ya kita, itu yang membuat, semakin merasa, kayaknya jalan ini udah benar, gitu, jalannya udah benar, so, let's just always, do our best, always try our best, to follow this path, gitu, kayak gitu sih, aku ngerasa, dan, mungkin tadi aku, juga sempat, belum bahas soal yang tadi, ya soal sekolah, atau gimana, tentang kayak, mungkin gak harus sekolah, tapi belajar, jadi kayak dari, dari awal banget gitu, aku ngobrol sama teman-teman, co-founder, di waktu kita belum punya tim, gitu ya, bahwa, nih, di duanyam ini, yaudah, kayak, basically, kita juga gak, belum tahu bisa dapat apa-apa, anything dari situ, atau ini bakal jalan apa enggak, tapi, kita mencoba semuanya, gitu, kita, aku bilang bahwa, seberapa banyak effort yang kita berikan, seberapa banyak yang kita coba terus usahakan, yang coba kita cari tahu, dan sebagainya, untuk bisa jalan, sebanyak itu pula lah, yang akan kita terima, dalam artian pembelajaran tadi, gitu, jadi, kalau kita effortnya, yaudahlah, kayak ini iseng-iseng doang, versus kayak, oke, kita harus mencoba segalanya, supaya ini berhasil, actually, apa yang kita masukin, apa yang kita dapet juga, gitu kan, itu kayak, law of physics, gitu, hukum fisika, dan yang itulah, jadinya, ngerasanya gitu sih, kalau kita mencoba terus, nge-push, kita actually, even if it doesn't work, pembelajaran yang kita dapet, akan jauh lebih besar, dibandingin, kayak, yaudah, kita iseng-iseng asal-asal doang, gitu, itu sih, yang menurut aku paling penting juga, gitu. Oke, mungkin, aku nanya untuk, nasehat untuk, wanita-wanita muda, yang baru mulai karir, atau enggak, mau meneruskan edukasinya, atau, udah mulai personal life, dengan partner-nya, apa nasehatnya untuk, ya, untuk memulai, gitu. Apa ya, sebenarnya ada, gampang banget kan ya, kalau mulai, terus, eh, enggak jadi gitu, karena udah sulit, pasti kan awal-awal sulit ya, jadi, gimana caranya, keep going, and mulainya, start strong? Tadi sebenarnya, dari beberapa cerita aku, kayaknya udah ada beberapa, takeaway juga ya, mungkin enggak, enggak satu, at least, let's say mungkin, kayak ada tiga kali ya, yang tadi, ya gitu, kayak, kita memberikan, yang terbaik, dan, seberapa banyak effort, yang kita kasih, sebanyak itulah, pembelajaran kita, nah, tapi, obviously di awal, kita kayak harus menentukan juga, apa sih goals-nya, baik kapan gitu, misalnya, apalagi terutama ini, kalau soal bisnis ya, kayak, tentu kita juga harus realistis, misalnya, waktu itu kan, aku waktu bikin doanya, udah pernah kerja, dan musik, teman-teman juga udah kerja, jadi kita udah pernah kerja, kita punya tabungan, jadi kita juga tahu nih, kayak, seberapa lama, uang di tabungan kita, bertahan untuk kayak, awal-awal kerja, of course, enggak digaji, terus bahkan tahun pertama, gaji aku, ya kayak, just some number, supaya ada gaji, 1 juta gitu, per bulan, bisa ngapain, enggak tahu, pokoknya ada aja gitu, nah, tapi kita kan punya realistis, oke, ini bisa bertahan sampai berapa lama, apa milestone-nya, misalnya, dalam setahun, kita sudah harus dapet sales, atau dalam setahun, kita sudah harus dapet, misalnya, investor, atau siapa, finansial, yang bisa, kalau enggak, enggak masuk akal gitu, ya, masa, masa kayak, udah S2, udah dari situ, terus abis itu, aku pulang ke rumah orang tua, terus kayak, minta dibayarin orang tua, itu kan juga enggak, enggak ideal gitu, give all your best, untuk mencapai goals itu, kedua, ya tadi sih sebenarnya, ini nyambungan-nyambungan, memulai sesuatu ya, tapi tetap, sebenarnya komunikasi, waktu itu aku juga pernah nonton, ada kayak, satu CEO perusahaan besar, dia bilang, tidak ada yang namanya, over communication, komunikasi, 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 nah itu jadi sama semuanya, komunikasi sama pasangan, komunikasi sama keluarga, komunikasi sama co-founder, tim, sama ibu-ibu, itu penting banget sih, jadi, jangan assume, kayak mereka sudah paham, apa yang kita mau, padahal kita enggak perlu komunikasikan, jadi, untuk, bagaimana make things work, itu penting banget, untuk, mengkomunikasikan dengan baik, tujuan kita, mengkomunikasikan dengan baik, trade off apa, yang kita butuhkan, misalnya dengan pasangan, antara kerjaan, yang masih berusaha membangun, dan kayak, ya kehidupan, berpasangan, dan berkeluarganya, gitu sih, itu, kemudian, mungkin yang terakhir, tadi juga sih ya, jangan, jangan berhenti, di increase, atau mempelajari sesuatu, jadi, misalnya kita mau, menurut aku contohnya, misalnya kita mau bikin bisnis, kalau bisa kita belajar, ya nonton orang-orang, yang sudah sukses bikin bisnis, atau kayak, kalau minta dikenalin, atau ngobrol langsung dengan orang itu, kalau kita mau daftar sekolah, misalnya, sebisa mungkin kita coba, oh siapa sih orang yang sudah sekolah di sana, kayak, ada enggak ya yang kenal, bisa enggak ngobrol sama dia, kayak, apa sih yang harus disiapkan, untuk sekolah di sana, kayak aku pun di berbisnis gitu, pasti punya, kayak mentor-mentor gitu, selain mentor, juga peers, teman-teman, entrepreneur lain, nah itu, untuk bisa saling tukar pikiran, untuk saling ngobrol gitu, same thing dengan tadi ya, education, kalau kita tahu, kita pengen ngambil, S2-nya public health, atau S2-nya MBA, ada enggak sih di lingkungan kita, yang kita kenal, yang sudah melakukan itu, coba kita ngobrol, kayak apa sih, setelah kayak sekolahnya, kayak apa sih persiapannya, gitu, jadi kita juga udah tahu gitu sih, ya sama juga bahkan, dengan misalnya berpasangan, kalau misalnya kita punya teman, atau apa yang kayaknya, relationship-nya stable, dan udah oke, mungkin juga bisa ngobrol, kayak apa sih, kayak what's your tips, dan tricks gitu, jadi terus mencari tahu, terus curious, terus belajar, itu key-nya sih. Mungkin boleh dikasih tahu, role model-nya siapa, atau beberapa ada mungkin? Oke, ini pertanyaannya yang suka susah, karena menurut aku, banyak hal yang, setiap fase, itu bisa beda-beda gitu sih, role model-nya. Setiap fase, dan setiap bagian, bisa jadi role model-nya beda-beda. Mungkin salah satu yang aku ngeliat, sebagai independent woman, itu, terutama dalam berkarir, dan berkeluarga, tapi, not necessarily dalam education ya, itu adalah, nenek aku, yang putri aku, gitu. Karena dia, actually, dia pengusaha, dia waktu itu kayak, one of the first, yang actually, pengusaha perempuan gitu. Dan dia, salah satu yang dari usahanya sendiri, kayak zaman dulu tuh, bisa beli mobil, dan bisa nyetir. Kayak hampir gak ada perempuan lain, yang bisa nyetir. Dan dia kayak, dia cerita banget sih, semua perjuangannya, dari kecil ke besar. suaminya itu, yang kaku-kaku, itu, sebenarnya hakim, gitu. Jadi, sebenarnya juga udah punya jalur, sebagai, apa ya, kayak PNS, hakim, stabil gitu kan. Nah, di luar itu, yang aku tetap, menjadi independent woman, kadang-kadang, bahkan, kayak sebagai hakim, harus pindah ke tempat-tempat berbeda, gitu ya, sempat ke Palembang, sempat nanti ke Banyuwangi, kemana gitu kan. Nah, selama pindah-pindah itu, yang aku, menemani suaminya, tapi juga tetap, sambil kayak mencari, eh, ini ada kayak, kesempatan berbisnis apa, gitu. Ternyata, aku juga bertahun, misalnya di Banyuwangi, sempat mencoba, membantu juga, disitu ada, ada pengusaha-pengusaha kerajinan, apa ya, bordir atau apa, yang gak jalan gitu, terus dibantuin cari pasar, wah, ternyata ada kemiripan, gitu. Dan di luar itu semua, tetap, pastinya ngurus keluarganya, punya anak, lima orang, gitu kan. Jadi, harus membalance itu, ya, mungkin, sebagai independent woman, menurut aku, menjadi role model yang, cocok sih, gitu. Wow, cukup hebat ya. bisa balance, udah pindah-pindah, terus, ada lima anak ya. Iya, zaman dulu ya. Wow. Mungkin untuk, Kak Ayu, sehari-hari ini ada, motivational quote, atau, apa ya, renungan yang, keeps you going, mungkin. Ya, itu sih, tetap menurut aku, akan beda-beda, tergantung dari, fasenya, apa. Sebenarnya, ini ada kayak, satu, entahlah bagaimana, ceritanya, zaman anak SMA, gitu. Aku, berpikir, atau membuat, quote sendiri, waktu SMA. Oke. Tapi, aku berpikir, ya, itu sih, bahwa, apa, sorry, bahwa, life is like a school, where experiences are its lessons. Jadi, sebenarnya, hidup itu, kita kayak sekolah, gitu. Dimana, setiap pengalaman-pengalaman, setiap hari itu, adalah pembelajaran, untuk kelas-kelas kita. Gitu sih, jadi, ya, bahwa, setiap itu, mungkin ada fase, fase belajar, ada fase ujian, gitu. Ada fase nyantai libur dulu, gitu kan, jadi, dan itu akan naik kelas, kalau kita udah, udah oke dengan yang ini, berarti kita akan dapat, pembelajaran yang lain, akan dapat ujian yang lain, untuk terus naik kelas, gitu. Jadi, mungkin itu sih yang, jadi ini ya, kadang-kadang, kalau lagi susah, oh ini kayak lagi ujiannya aja, gitu. Bener banget, bener banget, I agree. Bener. Ada nggak, ada nggak, mungkin, gimana ya, agak susah sih, bisa tahu nggak, ada mungkin season, atau fase, yang udah end goal, gitu. Bisa nggak tahu ada, apakah ada fase, yang udah, emang ini udah, harus mulai, kayak, gimana ya, stabil, atau nggak usah, nggak usah achieve for more. Oke, sebenarnya mungkin, definisi achieve-nya itu, yang bisa jadi berbeda, ya. Kayak, dulu gitu, kayak, achieve tuh, misalnya kayak, waktu jaman, kuliah, gitu kan, achieve tuh berarti, dapet kayak, nilai A gitu, itu kan achieve gitu, wah kayak, ini nilainya A gitu. Bahkan kayak, abis itu, kerja, mungkin achieve beda lagi, terus sekarang punya bisnis, achieve tuh, ya all over the place gitu, kayak, small achievement here and there, gitu kan, jadi, definisinya beda-beda. Nah, menurut aku, nantipun kalau misalnya, I wouldn't say ada fase, justru kalau ada fase, dimana kayak, oh ini udah gitu, selesai ye, nggak ngapa-ngapain, I think it should be a temporary phase, itu harusnya hanya temporary, karena kayak, dan apa, apa, apa ya, kayak maksudnya, apa serunya gitu, bisa jadi nanti satu fase, achieve itu berarti ya tadi, kayak achieve itu, punya waktu untuk spend dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua, itu achieve gitu. Bisa jadi nanti saat kayak, udah sukses dan semua, jadi achieve tuh berarti, gimana bisa, membantu, mementorin, kayak, anak muda yang baru mulai gitu, itu bisa jadi achieve, jadi, menurut aku mungkin satu, gimana ya, bukannya kayak ada fase yang, wah udah, nggak usah achieve apa-apa lagi, tapi, achievementnya itu bisa jadi beda-beda, di masa usia kita beda-beda, di waktu, waktu perjalanan kita lagi beda-beda gitu sih. Iya, jadi, nggak ada, nggak akan ada fase, fase dimana kita udah stable aja ya, udah nggak ada, hal-hal yang kita harus khawatirin, atau, harus, ya, unstableness, di situ, jadi, nggak, nggak akan ada ya, fase yang gitu. Iya, mungkin, tadi ya, kayak, di satu sisi, let's say, kayak, kita udah berhasil financial stable, jadi, kita nggak usah worry tentang financial, tapi, mungkin, kita look into something else, which is mungkin tadi ya keluarga gitu, or, kayak, dan dalam tanda kutip, achieve-nya tuh, kayak, oh, aku bisa spend more time dengan keluarga, or, kayak tadi, udah semuanya selesai, dalam tanda kutip, sebenarnya nggak harus ngapa-ngapain gitu, tapi, just because, kalau buat aku ya, mungkin just because, kayak, selalu menginginkan belajar sesuatu yang baru, mungkin, di titik udah, misalnya, financial udah stable, keluarga juga udah, udah, waktunya udah oke, health and personal life udah oke, mungkin, I would say, dari beberapa role model aku, kayak gitu, we'll look at, oke, sekarang pengen, ah, ngebantuin anak muda lain, gimana bisa naik, jadi, dalam artian ada achievement, untuk kayak, siapa yang kita mentoring, bisa berhasil, misalnya, itu kan udah fase lain, not that, kalau nggak achieve itu, terus kayak, kita gagal, atau apa, sebenarnya nggak, udah beda gitu, tapi, tapi there's something to look forward to, there's something new to learn, and to experience gitu sih. jadi intinya, keep learning aja ya, keep experiencing, keep learning, karena, kebanyakan, ada sih, online survey gitu, anak-anak muda, jaman-jaman sekarang, salah satu, goal in life, yang, sering, dikatakan sama mereka tuh, stable life, atau stable, stable job, stable apa, kayak, semua stable, mereka tuh, jaman-jaman sekarang tuh, pengen punya, stable life, yang dimana, mereka bisa di comfort zone, udah nggak ada, hal-hal yang, bisa mengkhawatirkan mereka gitu, jadi, makanya aku nanya gitu, tapi, jawabannya, bagus banget sih, aku, setuju banget, karena, emang, nggak ada salahnya untuk, belajar terus ya, sama, achieving, terus. mungkin, tentang, lebih tentang, independent woman side-nya sekarang, sebagai independent woman, and, co-founder, of, social enterprise ini, pernah nggak mungkin, di workplace, ya, di market yang besar ini, di, stereotip, atau, didiskriminasi, atau, direndahkan, karena, ya, karena Kak Ayu, itu seorang wanita. Ya, sebenarnya sih, tadi ya, kayak, I would say, lebih ke arah, privilege, berada di lingkungan, yang lebih maju, gitu, pemikirannya. jadi, pasti banget, jauh, lebih sedikit, dibandingin, teman-teman, perempuan-perempuan lain, yang ada di, lingkungan yang, belum semaju itu, pemikirannya, gitu, that's definitely, nah, cuma, tetap aja ada sih, bahkan kayak, misalnya, contoh yang paling, real itu, mungkin terkait, kalau lagi mau, fundraising, gitu. Karena, ini pun secara, secara, data, gitu ya, ada study, dikeluarin oleh, Harvard Business Review, bahwa, saat, seorang, investor itu, ngobrol dengan, entrepreneur perempuan, pertanyaannya tuh, lebih banyak pertanyaan, yang, memanage risk, jadi, manage resiko, jadi kayak, semua yang negatifnya, tapi, emang mungkin, gitu, misalnya, tapi kalau misalnya, ngobrol ke, entrepreneur yang laki-laki, pertanyaan itu, tends to be, pertanyaan yang, on the upside, atau yang positif, gitu, yang kayak, wah, jadi, sebesar apa tuh, kamu bisa mencapai, versus kayak, kamu yakin itu sebenarnya ada, nah, jadi, itu, itu ada, ada study-nya dari, Harvard Business Review, seperti itu, dan, sebagai hasilnya, as a result, sebenarnya, katanya, dari, investment yang diberikan, di seluruh dunia, untuk, entrepreneur perempuan, itu bahkan, masih di bawah, investment yang diberikan, ke satu perusahaan, yang namanya JUL, J-U-U-L, itu adalah perusahaan, yang untuk, ini ya, apa, FAPE bahkan, gitu, jadi, dari semua kayak, mungkin ada kayak, ratusan, bahkan sampai seribu, entrepreneur perempuan, total nilai investmentnya, gak nyampe segitu, jadi, jelas masih ada, masih ada bias, disitu, dan, biasanya, kalau, kita ditanya, pertanyaannya yang, lebih ke arah tonenya negatif, jawabnya tuh, lebih kayak, berusaha, defensive, dan kalau ditanya, pertanyaan yang kayak, positif, kita kayak, makin kayak pede, dan makin kayak, ini kan, nah, jadi, itu ternyata sangat mempengaruhi, itu, itu satu dari sisi, ekosistemnya, dan, bahkan kalau dari, dari akunya sendiri, juga, aku merasa, kayaknya enggak deh, tapi, tetap aja ada waktu-waktu, dimana ternyata, kalau, dalam hal tadi ya, membayangkan sesuatu, misalnya bikin, bisnis plan, gitu, ternyata, entah kenapa, gitu, ternyata sebagai perempuan, lebih realistis bikinnya, ternyata kalau dikasih tahu, kalau teman-teman, entrepreneur yang cowok, itu mereka lebih pede banget, gitu, oke, kayak anggap aja nih, kayak growth-nya 100 kali lipat, gitu, sebentar kita kayak, aku sama co-founder kan perempuan semua, kayaknya enggak mungkin deh, cuma kita kayak yang lebih masak akal, nah, ternyata itu juga, works against us, misalnya, aku enggak tahu juga sih, itu, ternyata sudah ada ingrain, yang membuat, beda, gitu, bahkan dari cara kita mikir, tanpa kita sadarin, gitu, ya, apalagi terutama, ya, aku lihat di daerah-daerah, pasti teman-teman banyak banget sih, yang merasa, tadi ya, kayak, ah, kamu kan perempuan, lu enggak usah sekolah sedinggi-tinggi, eh, jangan terlalu, ini deh, jangan terlalu berpendapatnya, semangat banget, gitu, kayak, udah, tenang aja, gitu, kayaknya kamu ini banget, gitu, nah, itu, hal-hal yang kayak gitu, aku rasa di daerah-daerah, gitu, masih lumayan banyak sih, dan masih lumayan, it's a real, it's a real issue, gitu, and I'm very fortunate, untuk tidak menghadapi yang seperti itu, tapi tetap masih ada sedikit pengaruhnya, gitu, yep, oke, sebelum itu, sebelum kita lanjut, kita mungkin, eh, ya, dan, halo semua yang udah say hi, sorry dari tadi, kayak cerita-cerita, belum say hi, thank you very much, buat semua, comments, love-nya, thank you, gak lu, menti aku, buat semuanya, thank you yang udah join, oke, karena Instagram ada, limit, satu jam, kita bisa, nyalain lagi ya, abis ini, boleh, jadi, yang, pada nonton sekarang, kita akan tutup, nanti ikut lagi ya, jadi, kita tutup dulu nih, oke, 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 halo, 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 sekarang kita mulai, Q&A aja ya, ada beberapa, pertanyaan, dari, kalian, kalian kalau mau nanya-nanya juga, boleh, taruh di komen aja, tentunya, tentang, independent woman ya, jangan, tentang, yang lain-lainnya, oke, udah siap mulai, sip, oke, kayaknya pertanyaan yang masuk juga, menarik-menarik banget, dan thank you yang udah join dari tadi, maupun yang baru join, thank you semuanya, oke, mulai pertanyaan pertama ya, menurut kakak, apakah independent woman itu, adalah wanita yang bisa punya uang sendiri, oke, kalau menurut aku, gimana ya, sebenarnya uang itu adalah salah satu, salah satu poin aja gitu, tapi, menurut aku, independent woman itu, adalah, mereka yang, bisa, bisa, bisa hidup, bisa bertahan, bisa mencapai purpose-nya, dengan usahanya sendiri, gitu, tapi, misalnya, contoh gitu, bukan berarti, kalau kita udah nikah, terus kayak, ya enggak, kayak, kita harus semua uangnya sendiri, itu baru independent, gitu, sebenarnya, gak masalah, kita tetap, misalnya, bisa bersama-sama, tapi, kita punya skills, dan punya kemampuan, dan tahu caranya, gimana, kalau sampai, amit-amit, suatu waktu, terjadi sesuatu, yang tidak diinginkan, nah, kita tuh masih bisa, masih bisa berusaha, kita masih bisa, struggle, untuk kayak tadi ya, untuk diri kita sendiri, atau mungkin nanti untuk keluarga, misalnya, untuk anak, dan sebagainya gitu, jadi, the ability to survive, dengan usaha kita sendiri, itu menurut aku, definisi independennya, apakah itu tadi, harus melulu, uang adalah salah satu contohnya, tapi mungkin, tidak melulu, harus berupa uang, gitu, ada, ada aja loh, kayak misalnya, yang, oke, secara, dalam tanda putih, independen tuh, kayak, oh, bisa mendapatkan uang, bahkan di satu titik, lebih besar daripada pasangannya, gitu, tapi, secara emosional, misalnya, tidak bisa hidup tanpa pasangannya, gitu, jadi, sangat bergantung, misalnya, dari sisi itu, itu ada juga, gitu, so, I think, definisinya, uang is one thing, tapi tidak semuanya, jadi, lebih kayak, kita bisa survive on our own, baik itu, physically, tadi, lewat finansial, baik itu juga, emotionally, dan mentally, gitu, gitu, semoga menjawab, bener banget, pertanyaan kedua, Kak, apakah tujuan kita sebenarnya, bisa berubah, sorry, sebentar, apakah tujuan kita sebenarnya, bisa berubah sewaktu-waktu, karena banyak banget, orang yang tiba-tiba, banting setir, dari, segi karirnya, what do you think about it? Ya, sebenarnya tadi ya, tujuan, atau purpose, gini, mungkin purpose besarnya, akan ada, sedikit kemiripan, gitu, sepanjang, perjalanan hidup kita, gitu, tapi bisa jadi, cara untuk mencapai tujuan itu, bisa jadi beda-beda, nah, tapi bahkan, sebenarnya gak, again, dalam hidup kan, gak ada yang salah, gak ada yang benar, ya, jadi sebenarnya kalau misalnya, dari pengalaman kita, misalnya tadinya kita punya satu tujuan, aku gak tahu deh, misalnya, satu tujuannya, kita pengen, ya, memper, misalnya, memperkaya diri, secara, bukan secara finansial, tapi secara ilmu, misalnya, dengan kayak, aku pengen kayak, bisa sekolah di tempat ini, supaya aku bisa, belajar jauh lebih banyak, supaya aku, nantinya bisa mempersiapkan, diri aku, untuk the next phase, gitu, bisa jadi itu tujuan, nah, tapi kalau udah tercapai, berarti kan tujuannya akan berubah, gitu, oh udah nih, aku sudah siap, secara ilmu, aku udah tahu apa yang harus dilakukan, punya jaringan yang bagus, what's next, gitu, bisa jadi next, jadi, memang menurut aku, sangat wajar sih, untuk tujuannya berubah sewaktu-waktu, gitu, sebenarnya aku kasih contoh juga, kayaknya selama aku S2, dan mungkin awal, S1, gitu ya, dan sampai, sampai setengah S2, sebenarnya tuh, aku tadinya cukup yakin, aku mau, mengambil jalur akademia, gitu, karena sebenarnya aku tadi ya, sebenarnya suka banget belajar, orangnya sangat curious, dan kebetulan dulu, aku lumayan, jatuh cinta dengan biologi, molekuler, by the way, itu S1 aku, jadi kayak, aku senang banget, gitu, sampai sekarang senang mengikuti, sainsnya, gitu, cuma, I guess along the way, ada satu pengalaman juga, yang membuat aku merasa, eh, kayaknya ternyata akademia, belum tentu cocok buat aku, jadi aku berubah, gitu, dan menurut aku, dari pengalaman-pengalaman tadi, pengalaman hidup kita, yang tidak, tidak stagnan, gitu, kita yang 5 tahun yang lalu, kita yang 3 tahun yang lalu, dan kita yang sekarang tuh, sudah banyak pengalaman-pengalaman baru, gitu kan, sudah banyak perspektif baru, jadi sangat wajar sih, untuk tujuan berubah, dan nggak apa-apa, gitu. Oke, pertanyaan ketiga, menurut kakak, apakah memiliki mentor itu penting? Ini udah di-mention sebelumnya ya, tapi mungkin bisa lebih dalam lagi. Ya, sempat jawab, tadi cerita dikit, tapi menurut aku penting banget, gitu. Mentornya bisa dalam artian formal, maksudnya kayak beneran, kayak penyuhungan mentor, tapi bisa dalam artian, nggak usah formal, juga nggak apa-apa sih, kayak maksudnya, ada orang yang kita look up to, terus kayak, kita make sure, kita punya regular point of context aja, jadi misalnya, apakah 3 bulan sekali, gitu, kita saling ngobrol, tapi, aku punya dua-duanya ya, ada satu yang aku ikut program, namanya, itu Cherry Blair Foundation for Women, jadi itu dikasih mentor yang beneran, kayak formal gitu kan, di-assign. Mentor, aku salah satu direktur di Paypal India, gitu, dan aku di-mentorin selama 2 tahun, terus sebulan 2 kali, wah itu sangat alat membantu. Tapi di luar dari mentor yang formal itu, ada juga mentor yang tidak formal, kayak, yang ketemu aja di satu event, dikenalin gitu kan, terus, it's as simple as, nanya aja, say hi gitu, 2 bulan sekali misalnya, kayak, apa kabarnya gitu, kayak, lagi sibuk apa, kayak ada waktu nggak, pengen dong ngobrol-ngobrol, gitu kan, terus, kita juga nge-share, misalnya ada update ini dengan hidup aku, atau mungkin, aku menemukan artikel, yang kayaknya nyambung sama si mentornya, aku kirimin gitu, eh, pak, udah pernah, udah lihat belum nih, ini kayak ada cerita ini, gitu, so it's a way of, keeping the relationship together, terus nanti, secara regular, ya kita catch up aja gitu kan, 30 menit, 1 jam lah sekarang aja, sekarang 1 jam, gitu, ngobrol-ngobrol, gitu, jadi, dan kadang mentor ini juga tidak harus, seseorang yang, oh mentor aku harus, yang udah punya bisnis 30 tahun, gitu, enggak, mentor itu juga bisa jadi, sebenarnya peer mentor juga bisa, kayak jadi ada entrepreneur lain, teman-teman entrepreneur satu batch, kayak, ah, kayak ngobrol-ngobrol, ah, kayak gimana nih mereka menghadapi pandemi, bisnisnya industri berbeda, misalnya industri makanan, ada yang kayak industri-nya teknologi, terus, ngobrol aja, kayak kalian gimana kabarnya, how's it going, nah itu, tetap, dari situ aku juga belajar, belajar sesuatu, dari bisnis mereka, dari hidup mereka, gitu kan, itu juga bisa, gitu, keep that, keeping that relationship sih, dengan orang-orang yang, bisa memberikan perspektif, lebih, atau perspektif baru, buat kita, itu sih, jadi cuman bergantian, experience, dan ilmu aja, bukan, harus orang yang lebih, tinggi dari kita, atau, udah mencapai lebih banyak, dari kita ya, bener-bener, ya kalau ada, dan ketemu, bagus, pastinya, ini ada pertanyaan, dari salah satu komenter, tadi, pertanyaannya, sebagai seorang, independent woman, kadang sulit, untuk depend ke orang, kira-kira gimana, bisa depend secara sehat, dan mungkin tipsnya, untuk kapan kita harus, jadi independen, dan kapan kita harus, bergantung ke orang lain, wah ini pertanyaannya, menarik nih, dan cukup, cukup berat, sebenarnya, kayak gimana ya, menurut aku, sebagai independent, versus depend, sebenarnya, yang lebih key ini adalah, kayak sebenarnya, kita percaya gak sih, kita trust, kita trust sama orang itu, gak gitu, trust them, and being able to be vulnerable, jadi vulnerable itu ya, sharing struggles kita, sharing kesulitan kita, tidak melulu, kita harus minta bantuan, gitu, tapi, just, hanya dengan tadi ya, kamu, kita percaya sama, teman tersebut, sama pasangan, sama mentor, sama siapa, kita percaya, dan kita mau share, kesulitan kita, gitu, dan bahkan, contoh pendapat, menurut aku, itu sangat healthy sih, gitu, jangan kayak merasa, yaudah, kayak semuanya harus, oke nih, gue independent, semuanya gue sendiri, kayak ada kesulitan, gak, orang lain gak perlu tahu, nah itu, itu menurut aku, justru gak healthy, gitu, tapi, that being said tadi, kalau memang ada hal yang kita butuh bantuan, ini, ini juga aku gak tahu sih, ini satu hal yang sebenarnya aku belajar dari orangtuaku ya, kalau ada kita butuh bantuan, it's, it's okay to ask menurut aku, untuk, untuk nanya, of course, kayak, tapi disitu menurut aku ada dua hal, satu, apakah itu suatu bantuan, menurut aku ya, yang kalau kita dimintain tolong orang, kita mau bantuin gak, atau kita merasa itu terlalu susah buat kita untuk bantu, kalau kita aja putting our shoes di orang yang minta tolong, terus kita merasa, buset nih orang kayak, minta tolong, maksudnya kita sendiri merasa, kayaknya itu too much, buat temen kita minta tolong sama kita, maybe that's something that, itu batasannya gitu, mungkin kita juga jangan kayak gitu ke orang, gitu kan, and, and, buat aku yang paling penting, ini yang diajarin sama orangtuaku adalah, we always pay it forward, jadi kalau kita minta tolong orang, ya gak apa-apa kita minta tolong, orang yang mau bantu, that's great, orang yang gak mau bantu gak apa-apa, tapi, make sure, kalau ada orang lain minta tolong kita, kita juga pasti mau bantu, gitu, jadi, jangan kita, walaupun bukan orang yang sama ya, mungkin kita minta tolong sama si A, terus nanti si C yang minta tolong kita, it's fine, tapi kita juga bantu C, gitu, menurut aku, gimana ya, keynya itu sih soal bantuan secara itu, tapi, secara emotionally, being able to trust someone, and being able to be vulnerable, in front of someone, itu yang paling penting sih, nih, ada yang nanya, super quick, katanya ini doanya mendiliput KND, bukan, iya benar, terima kasih, udah gabung, sambil nunggu, Johan, dari pertanyaan yang lain, tadi kebaca, dan thank you banget semua yang udah gabung, disini, ada, tadi Jolin sempat gabung, dan say hi, hi, thank you udah gabung, oke, mungkin yang lagi nonton, ada pertanyaan-tanyaan lagi, kalau enggak, kita, ngobrol-ngobrol santai aja nih, oh, ini ada nih, satu, how did you choose your team, how do you know this person fit in your team, since you run a social entrepreneur, business not usual, udah pernah dibahas sebelumnya, tapi, ya, karena, baru join, oke, boleh di, boleh, hi, Fitria, thank you pertanyaannya, sebenarnya gini, lagi-lagi menurut aku, itu tergantung dari pasenya, tapi, satu hal yang pasti, saat aku mencari tim, terutama, karena tadi ya, kita social entrepreneur, yang punya, punya, visi lebih daripada, sekedar, profit, atau finansial ya, buat aku yang paling penting adalah, pertama, orangnya punya, vision yang sama sih, bahwa mereka, punya niat untuk, tadi ya, give opportunity, to give back, to help other people, dan itu, itu cukup kelihatan sih, sebenarnya, dari interview, dari ngobrol-ngobrol gitu, kayak, sebenarnya orangnya, passionate-nya tentang apa gitu, dan kalau yang kedua, yang buat aku, paling penting dari semuanya, adalah, mau belajar, terutama di awal, terutama di awal, karena duanyamnya, juga kayak, masih belajar, aku juga sedang, dalam proses belajar, gak pernah memimpin, sebuah enterprise gitu kan, jadi, kayak orang yang mau belajar, mau belajar sama-sama gitu, itu yang paling penting, terlepas dari kayak, background-nya apa, pengalamannya apa, tadi ya, bahkan kayak, yaudah yang di Forest, ada yang cuma lulusan SD, it's fine gitu, yang jelas, mau belajar, jadi kita mau belajar sama-sama, buat aku itu dua hal, yang paling penting sih, dari nyari tim, jadi, tadi punya vision yang sama gak sih, bahwa kita ini, memang mau give back, kita mau share, our, apa ya, kelebihan-kelebihan, yang kita punya, dan share, itu kepada orang lain, gitu, itu yang penting, dan yang kedua, mau belajar, tapi pastinya, along the way, semakin tambah besar ya, enterprise-nya, itulah di titik, dimana sebenarnya, kita butuh orang-orang, yang lebih pinter, daripada co-foundernya, kalau co-foundernya, yang paling, istilahnya paling pinter, atau paling tahu, yang gak kemana-mana, bisnisnya cuma segitu aja, that's why kita butuh orang, yang mungkin, punya pengalaman lebih tinggi, daripada kita, jadi, mereka yang kita gabung, dan kita yang belajar dari mereka, gitu, itu sih, tadi soal tim, iya, bener banget ya, kita harus bisa, vulnerable, dan bisa, menerima lah, orang ada yang lebih, pinter dari kita, dan, walaupun kita co-foundernya, mereka, boleh lah, lebih pinter dari kita, bukan hanya boleh, justru wajib, di satu titik, harus untuk pertumbuhannya, bener, oke, mungkin ini, ada pertanyaan juga nih, kayaknya, Johan yang dari, Zoom chatnya ya, terkait, misalnya, ada rekomen buku, yang bagus tentang, independent women, mungkin aku bisa sambil, jawab, oke, sambil, lihat beberapa pertanyaan, yang tentang buku, aku gak, gak masuk nih, oh ya, belum lihat ya, ini kayak ada, ada beberapa pertanyaan lagi nih, kalau soal, buku tentang, independent women, oke, ada buku yang, aku memang sudah baca, dan itu salah satu buku, yang aku suka, mungkin, tapi ini sedikit, uncommon nih, nyarinya, kayaknya rada, mungkin gak tau, apakah susah, atau bisa dibaca-baca, judulnya itu, The Blue Sweater, sebenarnya, ini yang ngarang, namanya, Jacqueline Novogart, kebetulan, dia adalah, ini pas aku baru mulai, belajar tentang social enterprise, jadi dia itu, bekerja dengan, namanya, Acumen Fund, dan mereka tuh, salah satu, yang pertama kali, mendefinisikan social enterprise itu apa, jadi di bukunya nih, si Jacqueline Novogart itu, dari tadinya, dia, dia konsultan gitu ya, di McKinsey, consultant company gitu, yang super gede, super fancy, dia kerja investment banking, segala macem, terus dia pergi ke Afrika, untuk kayak, kerja sama NGO, dan segala macem, nah, itu gimana dia, bahkan dia sempat di sana, pas lagi ada, ada, kayak, perang saudara Ruanda, waktu itu, yang lumayan besar, nah, jadi, itu, itu sangat amat, menginspirasi aku sih, bukunya seru banget, pengalaman hidupnya, dan itu menginspirasi aku, nah, buku lain mungkin, yang masih separuh baca, belum selesai, itu Becoming, dari Michelle Obama, mungkin itu lebih, teman-teman, lebih gampang nyari sekarang, lebih banyak lihat, itu, itu juga, bagus banget sih, dan yang terakhir, ini, sedikit curang, karena sebenarnya, buat anak-anak muda, ini bagus banget, untuk belajar tentang Indonesia sendiri, judulnya Indonesia ETC, Indonesia ETC, yang ngarang itu, Elizabeth Pisani, itu juga masih bisa dicari, itu juga dia, adalah jurnalis, dia sebenarnya orang, orang luar, Amerika kayaknya, kalau nggak salah, yang di Indonesia 20 tahun, sebagai jurnalis, itu juga seru banget, dan, actually, kita juga bisa sambil belajar, tentang Indonesia sendiri, and so, it's a very good book, to recommend. gitu, oke, yes, ini baru ada, pertanyaan-tanyaan lagi nih, ya, oke, apa keputusan terberat, dalam hidup kakak, dan, apakah kakak menyesal, pernah mengambil keputusan itu? apa keputusan terberat? mungkin diklarifikasi dulu, dalam edukasi, dalam karir, atau dari, dari personal life? sebenarnya, pasti banyak keputusan-keputusan sih, yang harus diambil ya, maksudnya, ada beberapa keputusan, misalnya, kayak, aku kan, waktu lulus S2, aku udah sempat kerja, satu tahun ya, di Amerika, itu di consulting company juga, di Boston, terus aku memutuskan untuk, mereka sebenarnya menawarkan untuk, mensponsori visa kerja aku di Amerika, dua nyamnya juga, udah menjadi suatu ide, yang sudah mulai dapat feedback yang bagus, kemudian aku juga merasa, uh, kayaknya ini, waktu itu pekerjaan aku jadi konsultan, buat perusahaan, obat-obatan, farmasi, dan alat kesehatan, pharmaceutical and medical device, nah itu, waktu aku merasa, apa, kayaknya, kurang cocok, walaupun sesuai dengan pendidikan aku, tapi kok kayak, gak sesuai dengan hati, dan passionnya gitu, itu keputusan besar, apakah itu kayak, menyesal dan berat, mungkin tidak, tidak, gak tau ya, kayak, merasa itu sudah jalannya, mungkin saat itu terjadi, cukup besar gitu, tapi itu merasa itu sudah jalannya, kalau, kalau yang lain, yang dalam hati, masih suka bertanya, hmm, bener gak ya, gitu, itu sebenarnya ada juga, waktu, karena, pas S2 itu juga, sebenarnya aku ditawarin, untuk, S3, sama profesor aku, ya, sering aku ceritain, menti, menti, bahwa kayak, basically aku ditawarin, dari S2 langsung ke S3, gitu, karena profesornya suka, dengan hasil risetnya, jadi aku sempat, ya, waktu itu, ya, masih muda, dan masih berpikir, wah itu kalau aku ngambil S3 itu, sebenarnya aku akan jadi, orang Indonesia paling muda, yang dapat S3 dari Harvard, waktu itu, kalau aku ngambil, tapi memang, ya, akhirnya mendeside, dari beberapa pengalaman yang terjadi, kemudian keinginan untuk, lebih fokus ke social enterprise, dan akhirnya, makanya aku, kenapa aku kerja dulu, setahun di, konsultan, karena aku merasa, aku perlu belajar, gimana cara private sector bekerja, gitu, karena nantinya, kalau aku mau, bikin social enterprise, atau bikin bisnis, kan, itu kan, bekerja secara, for profit company, jadi, ya, akhirnya aku decide, kayaknya akademiya, mungkin belum pas buat aku, walaupun oportunitasnya sangat menarik, gitu, itu keputusan yang tidak mudah sih, dan kadang-kadang mempertanyakan, bener nggak ya, waktunya harus itu, misalnya lagi ada, sekarang kan, ada, coronavirus outbreak, gitu, teman-teman aku yang masih aktif di public health, kan, semuanya lumayan, ini ya, mereka bisa berkontribusi, itu kadang ada sedikit pertanyaan, kayak, wah, kayak, kalau dulu aku masuk jolar itu, mungkin aku bisa berkontribusi lebih sekarang, tapi ya, that being said, itu keputusan yang sudah diambil, dan buktinya sekarang juga di Duanyam, juga banyak, sosial, positive social impact yang terjadi juga, dan, tadi, kayak aku bilang, banyak waktu susah, tapi ternyata jalannya dibuka terus, ketemu orang baik, dan ketemu, ya, apa ya, opportunity yang pas, di waktu yang pas, so, it seems like, that's the right path, gitu, so, we try our best, and, you know, maximize path yang sudah kita pilih, ini, ya, oke, ya, jadi, jangan pernah regret aja ya, udah, harus grateful aja, semua, pengalaman yang bisa didapatkan, dan, ya, pasti, pasti semua orang juga ada porsinya sendiri sih, bener, karena, ya, mungkin, teman-teman Kak Ayu yang masih di public health itu, porsinya tuh untuk menolong, orang-orang di COVID ini, tapi, ya, aku sih percaya, Kak Ayu ada porsinya sendiri sih, untuk menolong wanita-wanita yang di luar sana, yang, ya, ibu-ibu di sana, yang, ya, perlu dibantuin, bener, bener, thank you, dan, satu saat, kalau misalnya pathway-nya bener ke sana, pasti akan ada opportunity lagi sih, untuk, bener banget, menjalankan itu, di fase yang berbeda, gitu, ya, oke, pertanyaan selanjutnya, oke, what do you think about cewek, harusnya belajar ke arah art, and design, biar terlihat lebih feminim, hmm, wah, ini pertanyaannya, aku sebenarnya, tidak feminim, tapi aku suka art dan design, for sure, I like art, design, nggak, nggak terlalu paham, tapi, I enjoy them, gitu, cuma, ini, ya, menurut aku, ya, apa ya, itu mungkin hanya opini, dan opini yang zaman dulu, gitu ya, karena, it really depends on us, kayak kitanya sendiri, kitanya suka apa, kita nyaman mengerjakan apa, apa yang membuat kita excited, atau seneng, oh, by the way, ini, sorry, itu ada satu quotes dari tadi, yang aku sebut, Jacqueline Novogart, quotes bukunya, The Blue Sweater, ya, quotes dia adalah, do things that make you interested, not that the one that make you interesting, gitu, jadi, lakukanlah hal-hal yang membuat kamu merasa tertarik, jangan lakukan hal-hal karena, kamu merasa, kamu jadi menarik buat orang lain, gitu, tapi, yang penting, kamu yang tertarik, what makes you excited, gitu, nah, jadi, apakah itu excited-nya ke arah art dan design, bisa, gitu, cowok-cowok juga banyak yang suka art dan design, dan kayak suksesful banget, gitu kan, jadi, menurut aku tidak ada batasan sama sekali sih terkait itu, cewek-cewek yang actually sukanya, apa, kayak, fisika, terus ikut membantu pertama kali menempatkan manusia ke bulan, itu ada filmnya ya, aku lupa, itu juga ada, gitu, ada filmnya Hidden Figures, Hidden Figures, ya, exactly, thank you, aku lupa judulnya, Hidden Figures, itu juga bisa dan ada, jadi, menurut aku sama sekali gak ada batasan sih, kayak, untuk, apa, untuk mau, menuju ke field, apa, ke, ke, sektor atau industri apa, itu sama sekali gak ada batasan, again, tadi titipan yang, tadi aku sampai sharing, kalau yang baru gabung, yang sebenarnya yang paling penting dari, education, itu kan dari pendidikan, adalah kita belajar gimana caranya belajar, jadi, whatever life throws out, throws to us later, kita bisa, mempelajari bagaimana cara mengatasi permasalahan, dan beradaptasi, dan, bagaimana cara bisa thrive di situasi yang ada, itu sih yang paling penting, belajar, caranya belajar, gitu. Iya, bener sih, emang, itu udah pemikiran yang, kuno banget, apa, wanita harus, yang, lebih feminin, karena mungkin, bisa tambahkan, aku, aku kan, karirnya sekarang, main bola ya, jadi, ya, totally gak, gak feminin sama sekali, jadi, ya, menurut aku sih, itu udah pemikiran yang, sangat kuno ya, iya, iya, keren banget, Juan, main bola, sepak bola, soccer, iya, soccer nih, oh, wow, oke, aku juga sebenarnya main basket sih, jadi, masih, sampai sekarang masih main basket seminggu sekali, sampai akhir PSBB, tapi dari dulu, ya, seneng, seneng banget main, olahraga juga, gitu, jadi, not, feminin ke definisi yang lama ya, tapi sebenernya gak berarti kita, tidak bisa menjadi wanita seutuhnya, hanya karena kita suka hal-hal yang, tidak sesuai stereotype, anyway kan sport itu, ya, kenikmatan sendiri aja, kenapa, kenapa jadi, suatu, apa ya, kenapa harus di stereotip ke, laki-laki yang lebih gagah, atau, bener, lebih kuat, setuju banget sih, setuju banget, oke, selanjutnya, bagaimana cara dan tips, mengajak partner ibu-ibu, supaya sehati, sepikir, dan, setujuan, menjalankan proyek, buanya, nah ini, ini juga menarik sih, pertama di awal itu, ini pembelajaran, salah satu pembelajaran besar, selama proses ya, di awal kan tadi ya, kita punya ide gitu, kita punya ide, mau bikin, idenya tuh, juga lumayan beda dari sekarang gitu, jadi ada macam-macam, misalnya, dulu idenya kita pengen, ibu-ibunya itu, berkelompok, jadi, mereka bikin anyaman, misalnya dikasih, ibunya ada lima, dikasih order 20, kalau satu kelompok, udah selesai 20, baru dibayar, misalnya, kita berpikir, oh nanti saling menyemangkan, mati nih, biar cepat selesai gitu, dan ternyata itu model, yang kita belajar juga, dari daerah lain, kayak Bangladesh dan segalanya, eh ternyata, di kasus kita, ibu-ibunya malah pada, nggak selesai-selesai, gitu, eh kenapa, terus ternyata mereka berpikir, aduh saya buru-buru, dia nggak selesai, nanti kayak, saya nggak dapet uangnya, padahal, saya punya kesempatan, nyari kayu bakar, terus langsung dapet uang, mendingan saya nyari kayu bakar dulu, daripada nungguin si ibu tetangga, nggak selesai, misalnya kayak gitu, jadi, I think, oke, sorry agak lari sedikit, ngasih contoh, tapi what I think is, kadang kita punya, kita punya ide gitu ya, kita punya pemikiran, bu, melakukan ini, ini, nanti kita bisa gini loh, gitu kan, terus kita cerita ke ibu-ibunya, nah tapi, apa yang terkadang terlupa, apalagi di awal, adalah kita terlupa untuk mendengarkan, nah jadi, ini kan kehidupan si ibu-ibunya, ya jelas mereka yang sehari-hari hidup di sana, mereka yang tahu, mereka yang merasakan seperti apa, nah jadi, disitu sih kita belajar, ide, mengajak idenya itu tuh, bukan satu arah dari kita gitu, tapi itu harus menjadi suatu proses, mebersama, nah jadi kita, akhirnya kita harus ada, forum-forum gitu kan, kalau bahasa kerennya FGD, focus group discussion, bu, gimana bu, kenapa sih gini, terlalu udah dibilangin kayak gitu, oh yaudah, jadi kalau dibayarnya sendiri-sendiri, gimana, oh ya itu lebih bagus, saya bisa lebih cepat, langsung selesai, kalau langsung ada dibayar, bisa gitu, pokoknya itu contoh-satu contoh aja sih, tapi yang jelas gitu ya, kayak, kita harus mendengarkan, jangan berpikir, wah saya kan udah S2 gitu ya, di luar negeri, saya dari kota, saya baca banyak banget nih, model di Bangladesh, model World Bank di Afrika gitu, terus kayak, kita datang dan sudah memberikan ini yang benar, nah itu yang harus sangat di, jangan dilakukan, justru kita datang menawarkan, ini pemikiran kita, menurut ibu-ibu gimana, kita mendengarkan juga, listening dari mereka seperti apa, nah itu baru bisa, bikin apa ya, bikin trust, kepercayaan satu sama lain, dan bikin ownership, atau kepemilikan atas si ide dan bisnis yang dibuat bersama, gitu sih. Oke, karena waktu kita udah mau selesai ya, mungkin bisa, untuk orang-orang yang baru masuk, dan gak ikut sesi kita sebelumnya, mungkin bisa dikasih tahu, apa ya, key points dari pembicaraan ini, dan takeaway yang mereka bisa aplikasikan di kehidupan mereka. Ya, tadi itu sih, pertama, sebenarnya lagi-lagi aku mau, mau menekankan, jangan berhenti belajar, selalu kayak, punya curiosity untuk mau belajar, apakah harus sekolah, dalam artian harus S2, harus S3, MBA, dan sebagainya, tidak harus, tergantung dari panggilan hati kita, lakukan apa yang membuat kita tertarik, dan membuat kita excited, tapi yang penting adalah, adanya kemohon belajar, dari apapun itu, dari sekolah, dari pengalaman berbisnis, dari pengalaman berkeluarga, dari pengalaman berjejaring, ada banyak kesempatan untuk belajar, yang penting kita terus belajar. Kenapa? Karena nanti sebagai perempuan, kita akan jadi pengajar pertama di keluarga kecil kita. Jadi, kita lah kuncinya untuk generasi juga berikutnya yang lebih baik. Itu yang paling penting. Nah, mungkin yang kedua, ini tadi sih, saya ada sedikit pertanyaan, yang aku juga selalu bilang, ya, sebagai perempuan, jangan merasa kita harus ter, 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 terkungkung, atau terjepit, dalam ekspektasinya orang lain, gitu. Baik ekspektasi yang positif, maupun ekspektasi yang negatif, dalam artian ya, ah yaudahlah, kan kamu ikut suami aja, nggak usah lah, santai-santai di rumah. Nah, jangan sampai itu kayak membuat kita jadi malas atau menyerah mengejar mimpi. Atau sebaliknya kayak, kamu perempuan, nggak boleh sekolah, nggak boleh kayak kerja jauh-jauh. Nah, itu juga jangan membuat kita jadi merasa kita harus mengikuti itu. Yang penting adalah gimana kita mengkomunikasikan, gimana kita membagi tanggung jawab dan waktu dan komitmen kita sih, sehingga kita tidak mengecewakan, misalnya itu orang tua gitu ya, kita ngelawan, tapi kita membuktikan tanggung jawab kita, misalnya berkeluarga, tetap jalan kok gitu. Tapi kita bisa tetap mencapai apa yang kita mau. Mungkin itu sih. Yap. Oke, waktu kita tinggal sedikit. Thank you semuanya untuk ikut sesi kita, dan mengikuti pembicaraan ini, tentang independent women, balancing career, education, dan personal life. kalau misalnya kalian mendapatkan sesuatu dari pembicaraan ini, ini akan di-save di IGTV-nya account before you turn .25. Jadi, kalau misalnya kalian mau share, atau mau simpan untuk sendiri, untuk dinonton lain kali, bisa banget. jadi, jangan lupa bisa di-check IGTV-nya. Dan, setelah ini ada next session, tentang self-love, with Dr. Jemi, jam 1 siang, waktu Jakarta. Jadi, kalian jangan lupa cek pembicaraan selanjutnya. Oke, thank you semuanya untuk ikut. Thank you banget semua, Fitria, Sheryl, Galuf, semua yang ada di situ. Thank you ya. Thank you banget, Joan. Ya, it's great to talk to you today. Yes. I think ini, pembicaraan yang, sangat eye-opening, dan, penuh dengan ilmu lah. Mudah-mudahan bisa, diaplikasikan sama, teman-teman yang nonton ini. Oke, thank you banget ya, semuanya. Thank you semuanya. Bye. Terima kasih.